Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, menggelar sosialisasi dengan tema Sosialisasi Program Jaminan Sosial Pekerja Informal yang diisi oleh pembicara dari BPJS Ketenagakerjaan, International Labour Organization Jakarta, dan Direkturat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker di Pure Mega Hotel, Rau Mangun, Jakarta pada Sabtu 17 Juni 2023. Royanto Purba, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa paradigma Serikat Pekerja itu harus berubah demi menunjang sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan Serikat Pekerja. Oke, jadi kegiatan ini adalah salah satu tujuan benar-benar, menjadi satu tujuan dari Serikat Pekerja Kerah Biru, di mana Serikat Pekerja Kerah Biru itu eksis untuk jaminan sosial ketemaga kerjanya atau anggotanya. Yang kedua, tentu kami harus mengikirkan juga tentang peningkatan kapasitas atau kegiatan serikat Pekerja Kerah Biru itu sendiri, baik melalui upskillin, 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 karena sebarang mana kita ketahui bahwa saat ini perkembangan yang sangat besar di perusahaan teknologi itu telah mengakibatkan disrupsi di bidang ketenaga kerjaan. Ada pekerjaan yang tertulus, ada pekerjaan yang tertambah. Nah tentu untuk hal seperti ini, Serikat Pekerja Kerah Biru tidak bisa tinggal diam, dia harus memiliki banyak kreatif otas atau inovasi agar benar-benar memberikan harapan atau solusi bagi anggotanya sendiri. Nah, seperti tadi, kita dengar harapan-harapan daripada BPJS, selain daripada proteksi sosial, justru dengan menjadi agen-agen perisai, program jaminan ketanaga kerjaan sektor informal, itu bisa juga memberikan bisnis tambahan bagi agen-agen itu sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua juga, kami juga sangat berharap, seperti yang dikatakan oleh dari KSPSI, bahwa bina lindung sejahtera sebagai moto atau sebagai doktrin daripada konfederasi, itu tentu akan kami jalankan sebagai anggota serikat pekerja dari federasi, serikat pekerja dari KSPSI itu sendiri. Itu kira-kira yang kami harapkan ke depan, lebih banyak lagi jangkauan kepesertaan BPJS, ketenaga kerjaan, sektor informal, yang bisa digabai atau disentuh oleh generasi serikat pekerja Kera Biru. Hal ini juga sangat, saya lihat, sangat berdampak ya, untuk para anggota Kera Biru sendiri, secara kami itu serikat pekerja Kera Biru informal, dan hal ini juga banyak yang kita tahu, anggota-anggota sendiri kurang memahami, dan terima kasih untuk mereka-mereka yang telah menerangkan, terutama dari pekerja dari Kemenaker, BPJS, dan AILU yang memang cukup banyak hal yang tadi diterangkan mengenai jam Sostek itu sendiri. Melalui kegiatan ini, Federasi Serikat Pekerja Kera Biru yang berfokus terhadap pekerja informal berharap terjadinya peningkatan skill dan pemahaman soal jaminan keselamatan kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!